Oke teman-teman, kali ini kami akan update hasil dari pemangkasan daun-daun saat itu untuk menanggulangi gangguan kutu kebul teman-teman Sekarang daunnya sudah lebat sekali dan kutu kebulnya sudah habis teman-teman Masya Allah, inilah cara kami untuk menghabisi kutu kebul ya, nanti bisa dilihat di link teman-teman Dan sekarang ini daunnya sudah banyak sekali dan sudah lebat teman-teman Nah, kali ini kami akan melakukan pemangkasan dari tersier ini Biasanya orang memangkas tersier untuk mendapatkan buah atau untuk memperbaiki tersier itu sendiri dengan yang baru Namun kali ini kami akan melakukan disebabkan karena pohon anggur ini menutupin sinar matahari yang jatuh ke pohon jeruk saya ini teman-teman Jadi pohon jeruk saya ini sudah 3 tahun setengah belum pernah berbunga atau apalagi berbuah teman-teman Hanya subur saja Nah, kemarin itu ada sekitar sebulan saya tidak siram teman-teman Sampai mau mati karena kasihan ya Saya siram, waktu itu saya kasih pupuk NPK seimbang dan saya campur dengan KCL teman-teman Lalu keluar bunga banyak sekali nih teman-teman Coba kita lihat ya Nih, ini bunganya teman-teman Ini bunga, itu juga bunga, itu bunga teman-teman Sangat menyenangkan karena bibit lemon cuy ini kita datangkan dari Tobelo Pulau Halmahera, Maluku Utara Maka kami kali ini akan melakukan pemangkasan anggur Diisbabkan karena kita akan berbagi sinar matahari itu teman-teman Ya, untuk pohon jeruk ini ya teman-teman Jadi pemangkasan kami bukan untuk mendapatkan buah atau merapikan tersiernya Tetapi kali ini kami akan melakukan pemangkasan itu Agar pohon jeruk ini mendapatkan sinar matahari Oke, inilah risiko kalau kita menanam anggur ada di jemuran Jadi berbagi untuk menjemur pakaian dan dipakai juga untuk menanam anggur dan ada tanaman yang lain Tersier-tersier yang kami punya ini ditemukan dari bat teman-teman Karena kita memerlukan sinar matahari jadi kita akan pangkas pendek teman-teman Kalau tersier ini dirasa pangkalnya belum besar Kita masih bisa memelihara dua cabang ini Jadi menyisakan ini satu tunas dan ini satu tunas Tapi kalau kita merasa disini sudah besar Ya cukup kita pangkas yang di atas ini teman-teman Dan menyisakan dua tunas yang di bawah ini Itu tergantung teman-teman Tapi kali ini karena ini yang di ujung Maka kita pangkas satu tunas ini teman-teman Bismillah Ya, terus yang ini juga kita akan sisakan satu Oke teman-teman Ya, disini juga karena tunas yang satu ini sudah tumbuh Maka kita pangkas disini Sisakan satu aja teman-teman Oke, dan ini hanya satu tunas Maka kita sisakan dua tunas Satu, dua Oke, disini kita pangkas Oke, lanjut teman-teman Disini ada Kita sisakan dua tunas teman-teman Ini satu, ini dua Oke, lanjut Ini teman-teman Disini ada dua cabang Jadi, dua cabang ini Kita buang cabang yang paling atas ini teman-teman Dan kita menyisakan dua tunas yang cabang yang paling dekat dengan sekender ini Oke, lanjut teman-teman Ini teman-teman Karena ini hanya satu cabang Maka kita sisakan dua mata tunas Satu, dua Ya, ini teman-teman Kita sisakan dua mata tunas ya Disini Karena sudah muncul teman-teman Jadi, kita pangkas disini saja Oke, teman-teman Ini juga kita lanjut Ini masih mudah sekali teman-teman ya Ini satu saja Oke, kita lanjutkan yang di atas sana teman-teman Ya Di atas sana itu ada dua cabang Nah, dua cabang itu Kita sisakan yang paling dekat dengan sekendernya Jadi, ini kita buang teman-teman Bismillah Oke, lalu kita sisakan dua matabat disini ya Karena ini sudah ada tunggu satu Maka kita pangkas disini Oke, kita lanjut teman-teman Ini batang dapur umum waktu itu Jadi, yang buahnya sangat banyak sekali Jadi, disini kita akan memangkas di cabang-cabangnya saja Kita sisakan dua ini teman-teman Ya Ini Bismillah Oke Ini juga kita sisakan dua Bismillah Ini juga kita sisakan dua Ini juga kita sisakan dua Oke, teman-teman Dan ini kita sisakan juga dua Kelihatan teman-teman Kelihatan teman-teman Ini satu ya Dua Oke Kita lanjutkan lagi Ini teman-teman Disini ada dua Nah, kalau dua cabang seperti ini Kita buang yang ini teman-teman Ya Ini Ini kita buang Oke Terus kita sisakan dua Ini satu Dua Tapi karena ini sudah tumbuh Kita ambil satu saja ya Ini Ini kelihatannya terserang Kutub risai teman-teman Ini ya Kita buang saja sampai disini Oke Lanjut teman-teman Nah Ada dua Jadi kita sisakan disini Satu Dua Ya Lalu kita pangkas disini Oke Kita lanjutkan lagi Kita pangkas Disini kita sisakan Dua mata tunas Tapi ini masih kecil sekali teman-teman Yaudah Kalau itu kita riset saja Jadi kita sisakan Dua mata tunas disini ya teman-teman Kita mundurkan Bismillah Oke Disini juga Ada Dua mata tunas Kita Arahkan dari sana saja Bismillah Kita mulai dari sini ya Ini Ini ada Dua cabang ya Jadi cabang yang ini yang dibuang teman-teman Bismillah Yang jauh Dipertahankan yang dekat Lalu yang dekat ini Kita sisakan dua mata tunas Satu Dua ini Oke Kita pangkas disini Bismillah Oke Kita lanjut nih teman-teman Ini masih mudah sekali teman-teman Jadi kalau masih mudah Kita buang aja disini ya Kita anggap gak ada ya Terus ini disisakan Dua mata tunas disini Teman-teman Oke Ada ini ya Kita lihat Satu Ada dua ini Satu Dua ini kita buang teman-teman Oke Terus disisakan dua Oke Ya Masih ada Dua tersier ya Ini Kelihatan teman-teman Jadi kita Sisakan Satu Dua Ayo teman-teman Ini kita pangkas Dan ini kita sisakan Yang di atas ini teman-teman Bismillah Oke Oke teman-teman Terima kasih Kita sudah mendapatkan Sinar matahari Mudah-mudahan Tidak mati Karena kami masih menyisakan Satu Batang Gapur umum Yang ada di belakang Ini terbuat Dari tunas air Waktu itu Kita pertahankan Sampai sekarang Ya Ini Untuk Membandingkan Hasil buahnya Oke Terima kasih Sama-sama Sampai jumpa